Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa lagi bareng saya di Sulawibawah di channel kita yang tersintai pemirsa kali ini saya mau melanjutkan untuk memperbaiki sebuah kipas angin merek super yang rusak dan kipas angin ini enggak bisa dicas pemirsa kipas ini kipas angin ini adalah kipas angin portable jadi kita cowokin cas handphone nanti kita tunggu sampai beberapa lama misalnya setengah jam ya nanti baterainya bakal terisi terus kalau misalnya kita mau pergi jalan-jalan nah kita bawa kipas anginnya kalau keadaan badan lagi gerah kita ambil kipas anginnya terus kita kipasin deh badan kita karena ini adalah kipas angin portable kemarin kan rusak ya di video sebelumnya udah saya perbaiki yang rusak di video kemarin itu adalah soket female dari charger soket female chargernya itu rusak jadi solusinya adalah memperbaikinya begitu saya lihat ternyata enggak bisa diperbaiki harus diganti dengan yang baru tapi ternyata setelah saya beli setelah saya cari yang baru enggak ada yang sama persis akhirnya saya ambil model yang lain deh yang hampir sama bedanya bedanya sih cuma enggak ada dudukannya gitu kalau misalnya yang lama yang punya aslinya dari kipas angin ini tuh ada dudukannya kalau yang baru itu enggak ada dudukannya yang untuk nempel ke ground tapi enggak jadi soal karena yang paling penting adalah kaki dari soketnya kaki dari soketnya itu ada lima yang saya beli kaki soketnya juga ada lima dan posisinya sama persis itu enggak bakal beda satu sama yang lain itu pasti sama jadi saya beli terus saya pasang kaki-kakinya kan yang digunakan dari lima buah itu ujung sama ujung aja jadi saya pasang kaki yang ujung sama ujung terus bodinya kan harus ditempelin ke ground ya nah bed bodinya juga udah saya tempelin ke ground menggunakan timah dan kabelan dan posisi yang saya solder itu kuat banget gitu begitu saya celokin ke begitu udah selesai saya pasang soketnya terus saya tes saya celokin ke saya ambil charger handphone terus saya colokin charger handphone itu ke soket female nya ini eh dia nyala pemirsa warnanya hijau terus waktu saya klik dia hidup rupanya hijau itu indikator dari penuhnya baterai artinya kalau misalnya dicolokin Hai kalau baterainya baterai yang kurang isinya otomatis dia warnanya merah tapi dia nggak mau warna merah dia warna hijau terus baterainya itu terbaca penuh terus gitu ya sekarang saya tes baterainya berapa sih tegangan ya Hai ternyata tegangan baterainya adalah 0,6 volt pemirsa 0,6 volt itu kecil sekali baterai ini minimal berukuran 1,5 volt atau baterai yang gede seperti ini biasanya 3,7 volt 0,6 volt itu kecil terbar banget artinya dia nggak tercas nggak terisi sama sekali deh maksudnya nggak terisi sama sekali saya agak bimbang menentukan antara dua kerusakan yang pertama kerusakan baterai yang kedua kerusakan IC regulator kalau warnanya Hai waktu dicolokin pertama kali warnanya hijau otomatis warna hijau ini gini waktu dicolokin pertama kali pakai kabel cas warnanya hijau artinya IC regulator itu membaca di baterai itu ada tegangan tapi kalau dia nggak membaca baterai ada tegangannya terus tiba-tiba dia muncul warna hijau berarti ada error sama IC regulatornya pemirsa lagi pula waktu saya pencet seperti ini speed speednya tuh harusnya tiga tapi yang nyala cuma dua seperti ini 122 tuh habis itu yang dipencet ketiga kali lampunya warna hijau lagi aturan nggak seperti itu aturan lampu yang ketiga hidup juga dan lampu warna hijau itu bakalnya bakal nyala kalau misalnya baterainya udah penuh dan tombol itu enggak ada pengaruhnya yang bagian depan itu tombol speed itu enggak ada pengaruhnya sama baterai sama indikator baterai sebetulnya tapi enggak ini ngaruh dia kacau kan error coba saya lepas baterainya dan saya ukur kira-kira tegangannya berapa sih kalau di luar rangkaian ternyata 0,6 0,5 0,4 volt tegangan baterainya ini kecil banget nah kalau tegangan baterainya nggak ada kalau baterainya dilepas terus saya colokin cas handphone warnanya apa nah ternyata warnanya hijau berarti memang ini IC regulator yang error pemirsa aturan dia warnanya merah karena karena nggak membaca adanya tegangan baterai yang full orang baterainya jadi lepas aturan dia warnanya merah ya tapi kok dia warnanya hijau berarti memang IC regulatornya yang rusak ini nah kalau memang IC regulatornya rusak alasan kerusakannya tuh kenapa gitu gini pemirsa kalau saya mengamati mengamati soket female dari handphone itu eh dari handphone soket female dari kipas kipas angin ini yang saya lepas sebelumnya di dalamnya itu ada kawat kawat yang udah melungker melungker jadi saya punya imajinasi kalau misalnya lagi saya colokin di colokan jack mail dari handphone dari charger handphone itu kan ada tegangan ya ada listrik gitu saya colokin ke situ karena kabelnya tuh yang di dalam tuh melungker-lungker berarti mungkin dia error gitu karena dia corselet mungkin itulah yang bakal ngerusak IC regulatornya baterainya nggak papa ini dia tegangannya 0,4 karena memang dia nggak di-charge aja kalau di-charge juga dia bakal penuh kok cuman masalahnya ada di itulah di IC regulatornya saya mau coba cari dulu IC regulatornya ada nggak ya kira-kira dijual di pasaran kalau memang nggak ada ya mau nggak mau kipas angin ini udah nggak bisa dipakai lagi pemirsa tapi tapi gini aja deh ya untuk membuktikan rusak atau tidaknya rusak atau tidaknya baterainya saya kan udah berasumsi udah mengambil kesimpulan bahwasanya IC regulatornya memang rusak tapi kalau memang itu nggak terbukti saya mau coba nyanggah kesimpulan saya yang pertama dengan cara membuktikan baterainya masih dalam keadaan baik artinya baterainya harus saya cas gimana caranya saya nge-charge baterainya saya celokin charge handphone terus saya di rangkaian ini saya celokin charge handphone terus saya setting lampunya saya pencet caclernya saya setting saya pilih ke lampu yang warna merah artinya warna merah itu membuka jalur dari membuka jalur tegangan dari sumber dari charge handphone ke dalam baterai karena baterainya butuh di charge gitu nah begitu udah nyala lampu merah seperti ini nah kalau hijau pasti dia nggak nge-charge ya kalau udah nyala lampu merah seperti ini saya celokin baterainya seperti ini terus saya tungguin sampai beberapa jam kira-kira dia mau ngisi apa enggak kalau nggak mau ngisi ya berarti bener bener IC regulatornya yang rusak nah seperti ini ya baterainya saya pasang pemirsa lampunya warna merah artinya dia lagi nge-charge nah ini ada tiga lampu yang lampu nomor tiga hidup ini dalam keadaan off ini on low lampu nge-charge nya nggak hidup ya ini on high atau mid yang ini high lampu ketiga dan dia sambil nge-charge nah posisi seperti ini aturan baterainya terisi diisi maksudnya nah saya bakal tunggu sampai beberapa jam kalau misalnya nggak terisi berarti memang nyalanya lampu warna merah ini dia cuma nyala aja artinya dia nggak membuka nggak membuka jalur untuk nge-charge baterainya baterainya setelah tiga jam saya balik lagi pemirsa dan begitu saya cek ternyata memang nggak ada tegangan sama sekali begitu saya udah udah cas lama artinya dia memang nggak buka IC regulatornya memang dia cuma warna merah aja indikatornya hidup tapi dia nggak membuka jalur untuk nge-charge baterainya baterainya artinya bukan baterainya yang rusak tapi IC regulatornya yang rusak karena regulasi itu muncul regulasi itu adalah tugas dari IC regulator gitu ya dia nggak di-charge ya berarti dia saya cuma nunjukin laporan fiktif lah seolah-olah gitu lah pemirsa laporannya lampunya hidup tuh 0,5 volt kan baiklah pemirsa IC regulatornya udah rusak fix ganti aja dengan yang baru atau kalau nggak ada nggak usah diperbaiki terima kasih pemirsa udah menonton jangan lupa untuk klik like subscribe dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you and bye bye bye